Udah SNI, ada tulisannya disitu Nissan Pathfinder ya Dan gimana apakah layak di koleksi, apakah detailnya bagus, langsung aja kita unboxing yuk Halo, jumpa lagi di channel Ngo Penny Diecast Halo teman-teman, apa kabar semua di video kali ini, di depan Ngo Penny Diecast sudah ada ini dia ya Ini adalah Matchbox 1985 Nissan Pathfinder ya Dan ini salah satu castingan terbaru ya dari Matchbox ya di tahun 2024 Dan ini salah satu inceran Ngo Penny Diecast banget ya Dan beruntung banget Ngo Penny Diecast itu dapetnya digantungan ya Ketika Ngo Penny Diecast hunting kemudian dapet ini Dan beruntung banget ya Dan ini salah satu fokusan dari Ngo Penny Diecast juga Dan inceran Ngo Penny Diecast di tahun 2024 ini ya Di atasnya ini ada tulisannya New 2024 Smashbox ya Dan dari sekilas memang grafik kartunya ini bagus banget ya Dan yang bikin menarik sih sebenarnya gambar dari grafik kartunya ini ya Dan disini ada tulisannya Lifetime Matchbox Kita balik bagian belakangnya ya Sudah S&I ada tulisannya disitu Nissan Pathfinder ya Dan gimana apakah layak di koleksi, apakah detailnya bagus, langsung aja kita unboxing yuk Oke langsung aja kita buka ya Ini kartunya bagus nih gambar mobil ya Jadi Ngo Penny Diecast bukanya mau pake carter gini aja ya Nah udah ketika nanti kita tutup, kita masukin blister lagi, kita pajang lagi ya kan Masukin apa protektor gitu ya Oke, yuk kita review yuk ya Dan ini modelnya sih keren banget ya Dan ini layak di koleksi banget Dan kalau kita lihat di bagian kanannya sini detailnya tuh cukup bagus ya Ini kacanya tuh Mika ya Mika terus kemudian disini ada pilar menyilangnya Seperti pilar miringnya seperti ini ya Kemudian detail-detailnya ini juga bagus ya 1985 Nissan Pathfinder ini adalah salah satu model Diecast yang sangat menarik ya Maka dari itu Ngo Penny Diecast serok ya Dan ini cocok ya buat penggemar kolektor matchbox ya Untuk di koleksi dan dikumpulin semua seri-seri matchbox Pathfinder ini ya Dan untuk modelnya Desainnya ya khas dari era 80-an Bentuk yang kotak ya Dan catnya itu berwarna merah Dan detail pada bodinya itu lekukan-lekukannya mantep ya Disini ada handle pintunya ya Kita lihat disitu ya Kemudian Untuk detail lampunya Ini dekol atau cat ya gitu ya Jadi lampunya ini menyatu dengan bodinya ya Kemudian bumpernya ini Dia Menyatu dengan base-nya teman-teman Sangat detail ya Di depan situ ada tulisan Nissan-nya Ya kalau kita lihat memang sangat memikat ya Seperti elemen-elemen kecilnya Tanki bensin Kemudian ada Lampu sen belakangnya Nah dan bannya itu terbuat dari plastik ya Kalau kita lihat disini Base-nya juga plastik ya Ada tulisan matchbox disitu Biasanya matchbox itu ada gambar gajahnya ya Dan sampai sekarang itu masih misterius Gambar gajah itu apa maksudnya ya Kemudian di bagian belakangnya ini ada detail ban cadangannya ya Ban serepnya Dan kemudian untuk atasnya ini Ada sunroofnya ya Dan ada detail spionnya juga ya Sekarang kita puter lagi Dan ya detailnya memang bagus ya Untuk kualitasnya juga matchbox Seperti halnya produk matchbox lainnya ya Pathfinder ini Memiliki bahan yang kualitasnya bagus Dengan material yang bagus juga ya Bodinya ini metal Dan base-nya ini plastik ya Dan ini cocok Untuk dimainin maupun dipajang ya Dan rodanya itu berfungsi dengan baik Juga bergerak dengan baik ya Untuk suspensinya Nggak ada ya Karena ini matchbox Biasanya memang tidak ada suspensinya ya Dan Untuk kolektor Mobil Nissan Pathfinder ini Kalau di Indonesia Namanya mungkin Nissan Patrol ya Sama nggak sih Ya jadi banyak model Yang seperti ini tuh Bukan hanya untuk Sekedar mainan ya Tetapi juga Untuk membawa Kerenangan ke masa kecil ya Nissan Pathfinder ini Adalah simbol Petualangan dan eksplorasi Dari model aslinya ya Dan salah satu hal yang menarik Dari matchbox 1985 Pathfinder adalah Bagaimana Model ini Dihadirkan kembali ya Dengan Desain yang Menarik ya Jadi mobil replika Mobil aslinya ini Dihadirkan kembali oleh matchbox ya Uniknya lagi Pathfinder ini Desainnya itu Memiliki desain yang universal ya Ciri klas mobil-mobil jeep Zaman dulu seperti Terano gitu ya Secara keseluruhan Matchbox 1985 ini adalah Baik ya Dan di rating berapa Buat teman-teman Kalau ngopini day case Rating ini 8 per 10 ya Dengan detail yang Baik dan kualitas Yang dapat diandalkan Matchbox ini Sangat kuat ya Dan Layak untuk Dikoleksi di Rak day case Teman-teman semua ya Kalau teman-teman Penggemar Mobil klasik Di era tahun 80an Dan ini adalah model yang Tidak boleh dilewatkan Buat teman-teman semua ya Oke demikianlah teman-teman Video kita Kali ini ya Review 1985 Nissan Pathfinder ya Buat teman-teman semua Yang belum subscribe Channel di ngopini day case Klik tombol subscribe Sekarang juga Dan nyalakan loncengnya Jika ada video-video terbaru Dari ngopini day case Teman-teman tidak tertinggal Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye Sampai jumpa di video-video terbaru Sampai jumpa di video-video terbaru Sampai jumpa di video-video terbaru Sampai jumpa di video-video terbaru